Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan Makodim Sarko pada Kamis pukul 1.45 waktu Indonesia Barat dini hari antara sepeda motor versus minibus Innova menewaskan dua pengendara sepeda motor. Kecelakaan maut kembali terjadi di Bangkok. Kali ini terjadi di luas jalan lintas tengah Sumatra, tepatnya di depan Makodim Sarko. Kejadian terjadi sekitar pukul 1.45 Kamis dini hari yang membuat dua pengendara sepeda motor tewas di tempat. Kejadian ini bermula saat minibus jenis Innova dengan nomor polisi BM-1852BL yang dikembudikan oleh Kennedy Tanjung. Warga bekan baru dari arah Bangkok menuju ke Sarlangun, sementara itu dari arah berlawanan. Sepeda motor Scoopy dengan nomor polisi BH-5160FX yang dikendarai Priya Saputra. Perboncengan dengan Prayitno, keduanya merupakan warga Sungai Kapas Kecamatan Bangkok. Benturan yang cukup kuat membuat keduanya terpental cukup jauh dan langsung tewas di tempat. Rafik salah satu warga mengungkapkan cukup terkejut mendengar suara benturan yang cukup keras. Warga sekitar langsung berlarian melihat asal suara setelah dicek ternyata kecelakaan lalu lintas. Dilihat dari kondisi korban, dua orang yang mengendarai sepeda motor tewas di tempat. Saat ini kasus kecelakaan lalu lintas tertembut sudah ditangani saat lantas polores merangin, dua kendaraan juga telah diamankan. Riko Saputra, Juk TV, melaporkan.